Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Biksa Melinia Ajeng, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Saya di sini merupakan perwakilan dari Subunit B Tim KKN PPM UGM Periode 2 Unit Perambanan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan penyuluhan hukum tentang pentingnya kesadaran hukum. Dari video ini, saya berharap dapat menginformasikan dan membantu masyarakat sekitar Gayam Harjo dan Sambirujo untuk mengetahui pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu hukum? Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh manusia untuk menentukan tingkah laku setiap perilaku manusia dan biasanya ini bersifat memaksa. Maka, setiap orang itu wajib untuk mematuhinya. Tujuan dari hukum itu sendiri adalah agar terciptanya tertib sosial. Tujuan dari hukum itu sendiri itu apa? Tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan tertibat sosial. Sehingga apabila terdapat orang yang dengan sengaja melanggar kaedah hukum, maka terhadap orang yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Sanksi ini tentunya tidak akan dijatuhi apabila setiap orang atau setiap individu itu menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Sadar hukum itu seperti apa? Nah, kebanyakan dari kita memiliki perspektif bahwa hukum itu hanya berkaitan dengan dua hal. Yang pertama itu dengan pengadilan, yang kedua adalah kepolisian. Padahal dua hal tersebut hanya sebagian kecil dari hukum. Hukum itu telah melekat pada diri manusia sejak manusia yang dilahirkan. Contohnya saja, ketika kita dilahirkan, kita dibajibkan untuk memiliki akta kelahiran. Lalu hukum ini juga mengatur tentang hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan orang lain. Nah, jika dikaitkan dengan era sekarang, pasti tentunya semua orang memiliki sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, keadilan yang dapat diwujudkan antar pergaulan antar sesama. Tanpa ada kesadaran hukum, maka tujuan tersebut akan sulit untuk dicapai. Lalu yang berikutnya, saya akan berbicara mengenai indikator kesadaran hukum. Yang pertama adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum dapat diartikan sebagai pengetahuan seseorang terhadap beberapa perilaku yang diatur oleh hukum. Hal ini berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun yang diperbolehkan oleh hukum. Yang kedua adalah pemahaman hukum. Pemahaman hukum dapat diartikan sebagai suatu pemahaman atas suatu pengertian dan tujuan dari peraturan perundang-undangan. Baik itu peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga adalah sikap hukum. Sikap hukum merupakan suatu kesenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan bagi hukum itu sebagai suatu hal yang bermanfaat jika hukum itu ditaati. Lalu yang keempat adalah perilaku hukum. Perilaku hukum ini adalah hal yang utama dalam kesadaran hukum. Mengapa demikian? Karena ini dapat melihat bahwa peraturan itu dapat dilaksanakan atau tidak di dalam suatu masyarakat. Nah indikator-indikator ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, ataupun adat-istiadat setempat. Lalu berikutnya saya akan membicarakan mengenai desa sadar hukum. Pengertian dari desa sadar hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau disuakarsai yang memenuhi beberapa kriteria desa sadar hukum. Lalu terdapat peraturan dasar hukum desa sadar hukum. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M01.PR.08.10 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M01.PR.10 tahun 2006 tentang pola penyeluhan hukum. Yang kedua adalah Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PHN.HN.03.05-73 tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan sadar hukum. Yang ketiga adalah Lampiran Kelima Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN.HN.03.05-73 tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan sadar hukum. Kriteria sebagai desa atau kelurahan sadar hukum sebagai berikut. Yang pertama, pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan lebih dari 90 persen. Yang kedua adalah tidak ditemukannya perkawinan di bawah usia berdasarkan undang-undang perkawinan. Dalam hal ini, usia pernikahan minimal untuk laki-laki 19 tahun dan 16 tahun untuk perempuan. Prosedur penetapan pembentukan pembinaan atau desa kelurahan pembinaan sampai menjadi desa atau kelurahan sadar hukum. Yang pertama adalah pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum diawali dengan penetapan suatu desa atau kelurahan yang telah memiliki kelompok sadar hukum menjadi desa atau kelurahan pembinaan. Yang kedua adalah usul penetapan dilakukan oleh camat kepada bupati atau wali kota. Yang ketiga, bupati atau wali kota menetapkan dengan surat keputusan suatu desa atau kelurahan menjadi desa atau kelurahan pembinaan. Yang keempat, desa atau kelurahan pembinaan dibina terus untuk menjadi desa atau kelurahan sadar hukum. Yang kelima adalah gubernur menetapkan desa atau kelurahan pembinaan menjadi desa atau kelurahan sadar hukum setelah mempertimbangkan usul bupati atau wali kota dan kepala kantor wilayah kementerian hukum dan HAM. Lalu bagaimana cara agar kesadaran hukum ini dapat diwujudkan? Yang pertama, dengan adanya tindakan. Nah, dengan adanya tindakan ini akan memicu kesadaran hukum bagi setiap masyarakat. Misalnya dengan adanya penghargaan atau adanya sanksi. Nah, dengan begini masyarakat ini akan terpicu untuk mengikuti dan mematuhi semua peraturan yang ada. Tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan desa sadar hukum yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap desa atau kelurahan sadar hukum atau di desa kelurahan binaan atau di desa kelurahan yang sudah terbentuk. Yang kedua adalah dengan memenuhi pembinaan terhadap setiap kelompok sadar hukum di desa kelurahan binaan atau di desa atau kelurahan yang sudah terbentuk. Yang ketiga adalah dengan mendayakan tenaga penyuluh hukum di setiap desa atau kelurahan untuk melakukan pembinaan kelompok sadar hukum. Yang kedua adalah dengan dilakukannya pendidikan. Nah, pendidikan ini dapat dilakukan baik secara formal maupun non-informal Pendidikan formal dimaksudkan untuk mengajarkan kepada masyarakat mengetahui cara menjadi warga negara yang baik Hal ini bisa dilakukan dengan pemberian pendidikan warga negaraan mulai dari tingkat rendah hingga perguruan tinggi Maka dengan adanya pendidikan formal akan meningkatkan kesedaran hukum Lalu yang berikutnya pendidikan non-formal Pendidikan non-formal ini ditujukan kepada masyarakat luas di segala lapisan masyarakat Yang dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan hukum Apa sih penyuluhan hukum itu? Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk menumbuhkan kesedaran masyarakat mengenai hukum Dan beberapa penyampaian aturan dan peraturan kepada masyarakat Agar masyarakat ini lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Nah penyuluhan hukum ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung seperti saat ini Terima kasih semuanya Semoga penyuluhan hukum yang saya sampaikan pada saat ini bisa menjadi suatu hal yang positif dan bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb